Intro Hari Sabtu 1 Oktober yang lalu saya mengunjungi Pulau Harapan dan ini merupakan kali kedua saya ke Pulau Harapan Saya berangkat dari Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, pukul 8 pagi Pelabuhannya semakin bagus, ruang tunggunya nyaman, adem ada AC-nya dan ada tempat car sape di tempat duduknya juga Kapal yang akan saya tumpangi kali ini ke Pulau Harapan adalah KM Purubaya dan seperti ini tempat duduk di dalam kapalnya Perjalanan ke Pulau Harapan membutuhkan waktu 3 jam Setelah tiba di Pulau Harapan saya dan teman-teman lainnya langsung menuju penghinapan untuk menaruh barang-barang yang kami bawa terus kami makan siang kemudian siap-siap untuk snorkeling Setelah itu kami menuju spot snorkeling di Pulau Genteng Besar menggunakan perahu Spot snorkelingnya cukup oke ikannya banyak tapi harus dikasih makanan untuk dipancing supaya mereka mendekat dan ini spot snorkelingnya kalau dilihat dari atas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pulau Harapan sendiri adalah salah satu pulau yang ada di Kepulauan Seribu Utara di masa lalu pulau ini dikenal sebagai Pulau Pelemparan karena daerah ini menjadi tujuan transmigrasi lokal dan relokasi penduduk dari Jakarta Setelah snorkeling kami menuju Pulau Dolphin Di sekitaran Pulau Harapan juga banyak pulau-pulau kecil lainnya diperkirakan ada sekitar 24 pulau Akhirnya kami tiba di Pulau Dolphin dan pulau ini sangat indah pasirnya putih dan halus airnya juga cernih jadi kalian bisa berenang di pantainya terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di Pulau ini kalian juga bisa camping fasilitasnya juga oke ada kamar mandi dan ada toilet ada juga warung yang jualan makanan kalian juga bisa melakukan olahraga air seperti banana boat dengan harga Rp 35.000 berorang sekali naik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selesai menikmati Pulau Dolphin kami kembali ke Pulau Harapan perjalanan sekitar 1 jam Seharusnya hari minggunya kami masih ada kegiatan lagi Tapi karena hujan, kegiatan dibatalkan Tapi kalian bisa nonton video saya sebelumnya Kalau ingin melihat pulau bulat dan penangkaran penyu itu seperti apa Setelah itu kami bakar-bakar ikan di samping dermaga Dan jajan malam di sekitaran dermaga Dan akhirnya sampai disini video pulau harapan Terima kasih sudah nonton sampai selesai Saya Tati Christine pamit Jangan lupa subscribe Dan sampai jumpa di video-video petualangan selanjutnya